Halo semua, gue lagi mau top up nih Oh iya, ada layanan top up legal terpercaya dan pastinya murah Yaitu lapakuda.com Kalian tinggal scroll, cari Blacklover Mobile Nah, setelah kalian cari Blacklover Mobile Kalian masukkan saja account ID-nya Account ID itu ada di profile, terus ada yang nomor itu Nomor account ID kalian, kalian copy dan juga kalian paste di halaman website ini Lalu kalian tinggal pilih nominal top up-nya Nominal top up, kalian bisa pilih paket summon Kalian juga bisa pilih Black Crystal ya, yang mana Nanti juga gue meminta ke admin untuk masukin Battle Pass juga di layanan ini Lalu selanjutnya, kalian masukkan kode promo kalian Kode promo gue tuh The Leon Skies ya Lalu, kalian setelah masukkan kode promo Kalian tinggal pilih mau transfer lewat bank Atau mau lewat QRIS, virtual account juga bisa tentunya Dan juga e-wallet dan convention store kayak di Alphamart dan juga Indomart Lalu, step terakhir, kalian masukkan nomor HP kalian untuk mendapatkan konfirmasi dari admin Apabila diamond kalian sudah masuk Lalu, konfirmasi top up Tinggal menunggu sebentar aja Diamond-nya sudah masuk ke ID kalian Ayo kita top up di lapakuda.com Gaskan! Halo, selamat datang kembali Oke, yang pertama kali gue bocorin adalah Ini build-nya gue beda ya Charlotte Dan Charlotte, kalian lihat disini Untuk Charlotte sendiri, gue pakai yang namanya SP-nya ini guys SP-nya pakai Bad Light of Leaf Tujuannya biar apa? Tujuannya biar dia nggak kena stun kalau musuhnya bawa Mars ataupun bawa Julius ya Jadi, kalau misalnya kalian bawa Leaf ini Dia nggak kena stun dan tetap bisa skill 2 Tetap ngasih marknya Terus yang kedua, dia wajib B2 guys Wajib B2 ya Nggak boleh B0 Kenapa? Karena kalian harus cari pasifnya ini Memberikan increase damage dealt sebentar 2,5% Jika ada sedikitnya 1 lawan yang terkena mark Nah, mark ini adalah skill 2 ini guys Nah, mark ya Nah, itu tetap masuk guys Walaupun musuhnya bawa Mars ya Nah, kalau musuh bawa Mars yang nggak masuk cuma reduce death-nya doang Tapi marknya tetap masuk Makanya butuh minimal B2 Biar apa? Biar ini masuk ya Increase damage dealt-nya Kalau B5 lebih bagus lagi karena 5% guys Terus lanjutnya untuk equipnya Equipnya itu 4 save death 2 set advance speed Jadi, utamakan death dulu Bukan 4 speed dulu Kenapa? Takutnya nanti William combine dengan Julius Akhirnya nanti si ininya mati guys Si siapa namanya Charlotte-nya mati Maka utamakan pakai 4 set death aja dulu ya Terus plus 12 cari defense percent Biar dia nggak cepat mati Oke Jadi, kurang lebih combo-nya seperti itu Skill patch seperti itu Equipnya juga seperti itu ya Nanti kita juga bakal dilihatin Bah, kenapa nggak pakai skill patch aslinya Skill patch aslinya itu kurang bagus ya Karena dia cuma mengurangi crit-trace Mengurangi crit-trace guys Disini kalian lihat skill patch aslinya Skill patch aslinya itu hanya mengurangi ini nih Mana ya Nah Dia hanya mengurangi crit-trace ya Untuk mengurangi crit-trace doang Jadi, menurut gue kurang efektif Kenapa? Karena kita juga bawa si Yang skill 2-nya itu nambahin crit-trace level Belum lagi Julius kita crit-nya juga cukup tinggi ya Jadi, nggak perlu kartu aslinya guys ya Oke Kita lanjut ke video kedua Video kedua ini harus 100 like Kita bakal spill hero yang lain lagi See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!